Intro Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Bapak-Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yoris, saya di sini sebagai moderator perkegiatan webinar RCI Jateng bersama PIP Semarang yang diadakan Rabu 27 Mei 2020, jam 9 sampai jam 12. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, dari PIP Semarang akan memberikan sambutan. Untuk itu, kepada Bapak Wakil Direktur Bidang 1 PIP Semarang, kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Bapak-Ibu peserta dari webinar ini, baik di Zoom maupun di Zoom YouTube. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang masih di bulan sawal, saya beserta Direktur dan seluruh Sivitas Akademika mengucapkan selamat hari laya Idul Fitri, Minal Aydin Wal Faijin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa dipertemukan dalam kegiatan pagi ini. Yang pertama-tama mungkin saya mengucapkan yang terhormat kepada teman-teman relawan Jurnal Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang sudah bekerjasama dengan kami, PIP Semarang. Begitu juga yang terhormat teman-teman rekan-rekan dari Narasumber yang sudah menyiapkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan jurnal kepada kami, PIP Semarang. Begitu juga rekan-rekan pengelola jurnal, baik yang dari unit penelitian dan pengabdian masyarakat, serta teman-teman yang ada di unit penerbitan di perpustakaan PIP Semarang, serta yang kami hormatin, Bapak Ibu, para dosen PIP Semarang. Alhamdulillah, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh kerjasama antara Relawan Jurnal Indonesia dan PIP Semarang. Jadi mungkin perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, baik pengelola dan dosen, termasuk Bapak-Bapak para sumber, bahwa PIP Semarang yang kita ketahui sebagai institusi pendidikan tinggi maritim, yang saat ini sudah memiliki akreditasi institusi A, kemudian juga untuk tiga prodi-nya juga sudah memiliki akreditasi A, termasuk juga kemarin kita dari unit perpustakaan PIP Semarang juga kita sudah mendapat akreditasi. Artinya ke depannya kita ingin kinerja kualitas mutu lulusan, termasuk kinerja organisasi kita akan terus kita tingkatkan, termasuk salah satunya adalah bagaimana PIP Semarang ini mengelola dengan benar tentang e-jurnal, karena kita ketahui sebuah lembaga pendidikan tinggi, apalagi kita khusus maritim yang mungkin saat ini di bawah Kementerian Perhubungan, BPSDM, masih belum banyak beberapa institusi pendidikannya yang mengelola e-jurnal. Untuk itulah, dalam kesempatan ini kami mengundang teman-teman relawan jurnal Indonesia yang telah membantu kami, termasuk teman-teman dengarkan narasumber yang nanti akan membagikan ilmunya kepada kami semua, bagaimana memanage mengelola e-jurnal ini bisa dengan baik. Kemudian teman-teman dari dosen yang selama ini sudah menulis hasil penelitiannya, membuat artikelnya nanti akan dimasukkan ke dalam e-jurnal ini, kemudian nanti akan ada mungkin bagaimana sistem masukannya, kemudian juga kita menginginkan dari para dosen memiliki nanti hasil artikelnya memiliki standar, termasuk mungkin kita yang mengelola jurnalnya sendiri, e-jurnal juga kita menginginkan hasil dari pengelolaan jurnal kita akan akreditasikan, untuk itulah kita PIP Semarang dengan yang mungkin kalau kita anggap terlambat, ya mungkin kita sudah banyak terlambat dibanding dengan perguruan tinggi lain, tapi ini merupakan langkah baik dari teman-teman unit perpustakaan dan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah berusaha untuk bagaimana menginginkan pengelolaan e-jurnal PIP Semarang ini bisa dikelola dengan baik bagaimana manajemennya kemudian nanti sampai bagaimana kita bisa mencapai akreditasi Sinta yang nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat indeks tersendiri khusus bagaimana mengelola e-jurnal dengan baik untuk itulah sekali lagi kerjasama yang baik antara Relawan Jurnal Indonesia kemudian dengan rekan-rekan narasumber yang nantinya akan membagi ilmunya kepada kami semua bagaimana mengelola jurnal kemudian juga para dosen kemudian Bapak Ibu dosen yang selama ini sudah menuliskan artikel sehingga nanti artikelnya juga akan terindeks kemudian akan dimasukkan ke dalam kriminal kita nantinya memang ke depan kita bagaimana nanti akreditasi masuk ke dalam akreditasi Sinta kemudian nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memasukkan kita ke Sinta berapa nantinya cuma kan dari sini kita perlu belajar bagaimana cara mengelola bagaimana membuat artikel sesuai dengan standar indeks yang nanti mungkin dari teman-teman narasumber akan kira-kira kalau masuk indeks dalam negeri seperti apa kemudian kalau nantinya memang kita berencana atau mungkin kita memiliki keinginan kedepannya kita memiliki indeks internasional tapi itu merupakan hal yang mungkin harus kita persiapkan dari saat ini nah itulah yang kita inginkan dari teman-teman saya mohon kepada teman-teman pengelola e-jurnal ini kemudian juga teman-teman juga para dosen sesuai dengan indeks kinerja PIP Semarang yang salah satunya kita melakukan penelitian kemudian penelitiannya ini akan kita publish salah-salah itu bentuk publishnya seperti apa bentuknya kemudian juga bagaimana membuat publish yang baik supaya terindeks ini juga kita menginginkan seperti itu yang baiknya itu kita minta mohon teman-teman dari sumber bisa menyampaikan ilmunya dan saya harap teman-teman pengelola dan para Bapak Ibu dosen juga bisa sharing bisa menanyakan hal-hal yang mungkin belum dipahami bagaimana mengelola jurnal begitu juga membuat artikel sesuai indeks yang terbaik buat PIP Semarang inilah harapan kita semua sehingga nantinya dari hasil bimbingan kemudian arahan kemudian juga sharing ilmu dari teman-teman narasumber ini bisa membagi ilmu dan kita mendapat pengetahuan yang bertambah sehingga peningkatan kinerja PIP Semarang juga makin meningkat saya kira demikian yang saya akan sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan kegiatan sampai siang hari ini untuk bagaimana manajemen pengelolaan jurnal ini bisa berjalan dengan baik dan lancar demikian saya kira terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas sambutan yang dibuatkan oleh dari Bapak Wakil Direktur Bidang 1 PIP Semarang sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini saya akan menyampaikan jadwal atau jadwal acara pada kegiatan pada hari ini kegiatan pada hari ini jam 9.30 sampai jam 10 akan disampaikan pemateri pertama oleh Pak Dhani Kunianto tentang materi OGS3 yang saat ini jurnal yang ada di BIP Semarang saat ini menggunakan versi 3 dari materi submit sampai dengan publish untuk jam 10 sampai jam 10.30 materi kedua akan disampaikan oleh Pak Helmi Suyanto tentang bagaimana suatu jurnal bisa sampai teraketasi bisa teraketasi Sinta 1 sampai Sinta 6 kemudian 10.30 sampai jam 11 materi ketiga tentang indeksasi di Geruda yang disampaikan oleh Pak Fairin Anwar kemudian Bapak Ibu nanti bisa melakukan tanya jawab pada pukul 11 sampai jam 12 Baik Bapak Ibu selama penyampaian materi nanti status semua peserta akan dalam status mood kemudian tanggah jawab nanti Bapak Ibu bisa disampaikan dengan cara menulis pertanyaannya di chat Zoom atau di komentar di YouTube kemudian link materi dan sertifikat peserta nanti akan disampaikan pada akhir sesi Baik Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 9.33 waktu Indonesia Barat pemateri pertama oleh Pak Dhani Kurnianto dari STT Telekom Purwokerto waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Suara saya sudah jelas ya Bapak Ibu Jelas Oke terima kasih Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang semoga bermanfaat khususnya untuk pengelolaan jurnal elektronik dan tidak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena kita masih dalam suasana hidup fitri sebenarnya ya baru 3 hari yang lalu kita telah melaksanakan hidup fitri pada kesempatannya saat ini karena dipatasi waktu hanya setengah jam nanti saya akan coba menyampaikan materi yang pertama terkait dengan manajemen artikel menggunakan OJS3 dalam hal ini mulai dari submit sampai penerbitan atau publish oke saya akan share dulu untuk materi materinya oke baik saya akan menurutkan untuk praktek langsung di OJS3 ya jadi saya menyampaikan di selat ini konsepnya dulu bagaimana suatu editor ini akan menangani proses editorial dari submit sampai penerbitan penerbitan ini adalah prioritas saya nama saya Dhani Kurnianto dari Institut Teknologi Telkom Prokerto saat ini saya sebagai editor in chief di jurnal infotel dan juga beberapa reviewer di jurnal nasional juga tutor RCI Jawa Tengah kemudian saya akan saya perlu menjelaskan sebelum masuk penerbitan apa namanya menjelaskan artikel saya akan menjelaskan sedikit kait dengan manajemen penerbitan jurnal ini hanya singkat saja sebenarnya di buku panduan sudah ada jadi Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal tentunya harus memahami akan manajemen penerbitan jurnal disini ada dua kelompok sebenarnya dalam manajemen penerbitan jurnal yang pertama adalah tata kelola editorial kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan substansi artikel untuk penyuntingannya gaya dan format tata kelola editorial ini Bapak Ibu harus memiliki kelembagaan kemudian infrastruktur termasuk OCS ini dan server kemudian juga kineret jurnal ini dilihat dari strategi akses dan citasi kemudian pendanaan untuk substansi artikel Bapak Ibu nanti ada dilihat dari ruangan ikut manajemen referensi maupun selinggung tetapi disini saya tidak akan menjelaskan secara detail yang ini saya fokus ke manajemen artikel di OCS 3 mulai dari sub sampai publish saya jelaskan dulu beberapa peran yang ada di OCS 3 dan ini juga ada peran-perannya di OCS 2 sebenarnya secara umum dalam pengelolaan jurnal ada beberapa peran yang sangat penting yang harus ada yang pertama disini Bapak Ibu bisa melihat peran yang pertama adalah editor in chief atau ketua editor ini tugasnya mencakup menjamin kecukupan naskah yang berkualitas ini tugas dari seorang editor in chief kemudian juga menjamin kesesuai naskah dengan ruang lingkup jurnal atau scope and focus dari jurnal Bapak Ibu sekalian kemudian juga editor in chief ini juga nanti menyeleksi anggota editorial board yang Bapak Ibu tentukan kemudian juga ini sebagai penentu kebijakan pengembangan jurnal tentunya dalam mengembangkan jurnal ini harus berdiskusi dengan editorial board maupun associate editor dan lain-lain sebagainya kemudian yang selanjutnya ada peran yang namanya adalah associate editor atau bisa disebut sebagai section editor editor bagian ini adalah tugasnya menerima penugasan dari editor in chief kemudian juga mencari reviewer yang pas atau yang cocok untuk naskah yang ditugaskan kemudian memonitor proses peer review kemudian juga bisa sampai penerbitan isu jadi sampai proses copy editing layout sampai penerbitan juga bisa ditangani oleh section editor atau associate editor kemudian editorial board ini adalah bertugas mereview naskah jurnal itu juga dia bertugas untuk memberikan saran dalam menentukan kebijakan jurnal yang tadi saya jelaskan editor real board bisa memberikan saran melalui diskusi dengan editor in chief dari suatu jurnal kemudian peran yang keempat adalah reviewer atau peer review atau mitra bestari ini adalah memeriksa subtansi naskah dan memberikan rekomendasi kepada editor terkait dengan naskah yang diperiksa jadi yang diperiksa adalah subtansi naskahnya yang kelima ini adalah layout editor atau copy editor layout editor dulu ya ini tugasnya adalah memastikan layout naskah sesuai dengan panduan yang ditentukan oleh pengelola jurnal juga mengubah format naskah menjadi format yang siap terbit kemudian juga ada copy editor disini tugasnya adalah memeriksa tata bahasa dari artikel atau naskah yang akan diterbitkan jadi perlu dikoreksi diperiksa tata bahasanya jika Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia berarti seorang copy editor itu harus paham bahasa Indonesia yang benar baik dan benar sesuai dengan aturan baku di dalam tata bahasa Indonesia kemudian juga proofreading ini biasanya sebelum penerbitan suatu naskah yang sudah siap terbit ini di proofread dulu oleh apa namanya orang lain atau bahkan oleh autor untuk melihat apakah ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan tipu jadi dibaca ulang seluruhan yang terakhir yang ke delapan ini adalah autor ya melakukan submit naskah kemudian juga autor bisa memonitor proses peer review sebenarnya di OJS 3 banyak peran tapi yang yang paling penting ya menurut saya adalah ke delapan ini peran-peran lain ya ada translator ada marketer atau marketing dan sebagainya jadi OJS 3 bisa dibuat seperti itu ini saya jelaskan yang ini penting ya ini adalah konsep dalam suatu proses editorial di OJS 3 bagaimana suatu naskah dari submit sampai publish nanti kita praktek jadi saya jelaskan konsepnya dulu melalui bagan ini kemudian kita praktek dalam waktu yang singkat kita praktek masuk ke OJS 3 yang pertama dilihat di sisi kiri ini Bapak Ibu sekalian sebentar oke dilihat di sisi kiri disini adalah penulis jadi sebelum kita men-submit suatu naskah penulis perlu menyiapkan suatu naskah yang berkualitas dan sesuai dengan ruang likup dari jurnal kemudian penulis ini melakukan submission atau meng-upload melakukan submit manuskrip atau naskah ke jurnal tersebut nah disini baru oleh editor disini adalah editorial in chief editor in chief ini nanti akan dicek scope and focusnya atau orang likup apakah jurnal tersebut sesuai dengan ruang likup artikel tersebut sesuai dengan ruang likup dari jurnal Bapak Ibu keluar atau tidak jika tidak sesuai bisa langsung Bapak Ibu reject kalau misalkan sesuai baru nanti Bapak Ibu sebagai editor in chief bisa memperiksa gayang selingkungnya mulai dari apakah paper ini katakanlah memiliki kontribusi penelitian yang sesuai dengan standar mutu dari jurnal Bapak Ibu atau tidak jika katakanlah sudah sesuai maka editor in chief ini bisa memberikan penugasan kepada section editor untuk mengawal proses peer review dari artikel yang tadi disabung nah disini section editor memilih atau menugaskan review reaksi dengan topik atau bidang ilmu dari paper tersebut setelah memilih reviewer kemudian reviewer bertugas untuk menilai konten atau subtansi artikel kita lihat disini reviewer memberikan penilaian atau rekomendasi ke editor disini kemudian kembali naskah dikembalikan ke editor atau section editor disini jika katakanlah rekomendasi ini adalah revisi minor maka disini apa istilahnya editor atau section editor memberikan mengembalikan naskah ke autor untuk memperbaiki lagi dan setelah diperbaiki autor mengembalikan naskah ke editor kemudian editor menyocokkan apakah perbaikan tersebut sudah sesuai dengan yang disarankan oleh RV atau tidak jika memang sudah sesuai maka bisa diterima kalau revisi minor ini biasanya cukup sampai ke editor untuk memutuskan jadi tidak melakukan penilaian penilaian orang pulang ke reviewer tapi jika revisi mayor maka artikel yang tadi diperbaiki oleh autor ini perlu dikembalikan ke reviewer untuk ditelaah lagi ini jika revisinya mayor jadi perlu ada dua ronde disini dua ronde peer review kemudian setelah section editor memberikan keputusan katakanlah diterima maka proses selanjutnya disini adalah proses editing masuk ke copy editing disini nanti naskah akan diperiksa dari sisi tata bahasanya jika itu adalah bahasa Indonesia maka dicek dari sisi aturan paku dari kata-kata bahasa Indonesia tersebut tapi jika bahasa Inggris maka dari kiremer kemudian setelah adisnya juga copy editor bisa melakukan diskusi ini ada diskusi masing-masing tahapan bisa melakukan diskusi antara beberapa partisipan bisa editor dengan autor atau editor dengan review dan sebagainya nanti saya jelaskan baru tahap baru kemudian setelah dimasuk ke tahap copy editing setelah diperbaiki tata bahasanya kemudian masuk ke layout layout atau penerbitan apa namanya production disini nanti section editor memilih layout editor untuk me-layout artikel tersebut menjadi suatu format yang siap untuk terbit biasanya dalam bentuk PDF disini sudah siap maka dilakukan penerbitan kira-kira seperti itu kemudian di OGS3 ini ada 4 tahapan editorial yang pertama adalah submission nah disini nanti saya sudah jelaskan di tahapan di atas sebenarnya kemudian review kemudian tahap ketiga adalah copy editing tahap keempat adalah production nah disini nanti section editor memilih tadi layout editor kemudian setelah di layout section editor menjadwalkan penerbitan dia masuk ke isu nomor berapa seperti itu nah ini tampilannya ya di apa namanya di dashboard di OGS3 ya ini tahapan editorial mulai di submission review copy editing dan production oke sampai disini saya akan masuk ke OGS langsung ya untuk praktek langsung karena waktunya tinggal seperempat jam lagi oke sebentar oke ini adalah OGS3 yang saya install di localhost ini bukan live ya jadi di localhost saya saya akan jelaskan di sisi editor saja karena kalau untuk menjelaskan secara penuh dan komplet ini saya perlu berperan sebagai author nanti saya juga berperan sebagai reviewer saya berperan sebagai kompetitor saya berperan sebagai layout editor tapi kemungkinan waktunya terbatas sehingga saya akan jelaskan sebagai editor saja disini tampilan saya sebagai editor ya ini ini sebagai editor maka saya periksa ini dulu jadi di bagian editor ini nanti akan muncul artikel artikel apa yang menjadi tugas dari editor tersebut kadangkala saya sebagai section editor seperti itu maka saya akan melihat satu artikel ini yang masih submission ini proses submission ini yang nanti saya jadikan contoh dalam hal proses submission sampai production nah kita lihat judul artikel adalah artikel webinar jurnal publishing manajemen yang sekarang sedang kita lakukan disini kita masuk ke tahap submission tahap pertama submission seorang chip editor itu nanti akan memeriksa artikel yang masuk ke dashboard editor disini Bapak Ibu bisa mendownload artikel tersebut disini silahkan didownload kemudian Bapak Ibu memeriksa ruang lingkupnya kemudian memeriksa gaya selingungnya jika cocok maka bisa lanjut ke tahap review jika tidak cocok maka seorang chip editor bisa melakukan penolakan atau decline submission maka artikel tersebut otomatis akan masuk ke arsip tidak melewat atau tidak dilanjut ke tahap berikutnya kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi katakanlah artikel tersebut sebenarnya memiliki kontribusi penelitian yang bagus cuma dalam hal penulisian ini masih belum menyesukkan dengan gaya selingkung jurnal kita artinya masih bisa diperbaiki maka chip editor ini bisa berdiskusi atau melakukan korespondensi dengan autor melalui fasilitas ad discussion disini pre-review discussion silahkan Bapak Ibu sekalian mengklik ad discussion kemudian pilih siapa saja yang akan terlibat dalam diskusi tersebut participennya karena disini baru dua editor dan autor maka yang akan kita ajak yang akan saya ajak adalah autornya kemudian pilih saja ini diskusi ini judul topiknya kemudian ini pesannya apa silahkan tulis pesan misalkan ini juga Bapak Ibu bisa melampirkan suatu file disini tinggal upload terus insert file oke saya oke dulu nah disini bisa melakukan diskusi misalkan Bapak Ibu meminta untuk artikel ini diperbaiki oleh autor maka melalui diskusi ini Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut kemudian autor itu juga bisa mengirimkan perbaikan awalnya melalui diskusi ini jadi tidak perlu new submission lagi jadi tidak perlu melakukan submission yang baru cukup autor nanti upload di bagian discussion kemudian nah ini setelah kata-kata sesuai maka Bapak Ibu bisa lanjutkan ke send to review atau ke review ke tahap review send to review tahap kedua dari tahapan editorial di OJS3 oke ini kita masuk ke tahap kedua yaitu review nah disini seorang chief editor nanti bisa menunjuk section editor untuk memantau atau menangani proses selanjutnya mulai dari peer review sampai production sampai tahap production nah disini kita bisa pilih disini ya assign seorang section editor untuk menangani lebih lanjut artikel yang ditugas section editor oke resort nah ini ada satu oke kemudian pilih aja ini emailnya nah ini ada email yang sudah merupakan template dari bawaan OJS tinggal oke maka otomatis sistem mengirimkan email ke section editor untuk memberitahukan bahwa dia menerima penugasan dari chief editor nah oke setelah seperti itu ya katakanlah saya sebagai sekarang saya saya gak perlu berubah menjadi keluar logout menjadi section editor karena waktunya terbatas katakanlah saya sebagai section editor maka saya melanjutkan hal proses selanjutnya apa yang dilakukan adalah memilih reviewer disini add review add review oke satu selek kemudian otomatis ini ada email ya masuk nanti akan dikirim ke reviewer kemudian ini tanggal important date-nya kapan dia harus merespon disanggup atau mereview atau tidak kapan dia mengembalikan batas review-nya kemudian juga artikel yang akan dikirim ke reviewer ini perlu Anda centang Bapak Ibu centang kalau tidak nanti artikel ini tidak terbawa ke dashboard reviewer kemudian pilih double blind kemudian add reviewer oke ini ada kemudian juga Bapak Ibu bisa melakukan discussion seorang section editor bisa melakukan discussion dengan siapa saja dengan reviewer kemudian dengan author maupun editor editor dengan reviewer author maupun editor in chief disini Bapak Ibu pilih topiknya pesannya apa seperti yang tadi saya jelaskan di langkah pertama kemudian disini ada revision ini sebenarnya ini adalah ketika author mengirimkan atau mengupload naskah yang direvisi di dashboard author maka naskah revisinya tersebut akan muncul disini di bagian revision ini saya tidak perlu masuk ke dashboard author ini nanti akan muncul disini atau katakanlah author kesulitan dalam hal mengupload file revisinya maka dia bisa mengirimkan ke section editor kemudian section editor ini sendiri mengupload sendiri disini jadi manual dalam hal proses pengupload ini dilakukan oleh section editor itu bisa terjadi kalau katakanlah ada hal-hal yang katakanlah darurat ya trouble atau author tidak paham atau sistemnya trouble itu kadang kita temui hal tersebut maka bisa jadi author mengirimkan email nanti kemudian kita mengupload sendiri disini bagian revision seperti itu setelah ini juga review nanti review juga nanti ketika ada hasil review ini akan muncul disini kita bisa lihat disini bagian detail reviewnya dan sebagainya ini notifikasinya dalam proses peer review ini masih menunggu respon dari review kalau kita dari review sudah mengirimkan semua penilaiannya maka disini akan muncul notifikasi baru bahwa semua autor semua review sudah mengirimkan penilaian jadi kita sebagai editor tahu akan melihat hasil review kemudian disini kita bisa memberikan keputusan disini ada request revision ya revisi diterima tanpa revisi atau decline decline ditolak katakanlah disini kita langsung saja ini katakanlah langsung set submission supaya masuk ke ini masuk ke tahap copy editing oke saya terima naskahnya nah disini bapak ibu juga akan dibawa ke suatu template email yang diberikan ke author ya disini ini ada our our decision is to accept submission jadi memberitahukan bahwa artikel tersebut telah diterima jika tadi keputusannya adalah apa namanya diterima dengan revisi maka bapak ibu bisa memilih request revision saja maka disitu nanti ada template-nya juga seperti itu kemudian oke select ini yang akan ini perlu dicantang ya bapak ibu file revisingnya supaya nanti ini terbawa ke tahap copy editing atau tahap editorial saja record editorial decision oke dari sini seorang session editor memberikan keputusan telah menerima artikel tersebut maka tadi otomatis tahapan selanjutnya ini akan masuk ke tahapan copy editing nah disini seorang session editor bisa memilih seorang copy editor sama disini session bapak ibu pilih copy editor cari kemudian ada silahkan pilih beberapa orang sebagai copy editor bapak ibu bisa pilih satu salah satu kemudian kirimkan email ke copy editor klik oke oke ini katakanlah saya tidak masuk copy editor karena waktu terbatas sehingga disini nanti ada beberapa menu disini ini adalah drive file yang tadi dibawa dari tahapan sebelumnya yang merupakan naskah revisi yang telah diterima kemudian ini ada copy editing discussion ini juga bisa untuk digunakan untuk diskusi antara session editor dengan copy editor atau dengan author dengan author kemudian copy edited ini adalah ketika copy editor mengupload hasil penilaiannya koreksinya terhadap naskah yang ditegaskan maka naskah tersebut akan muncul di bagian copy edit tapi disini section editor bisa mengupload secara manual sama seperti pada tahapan review tadi jika katakanlah copy editor tidak paham bagaimana cara uploadnya seperti itu atau sistemnya lagi trouble dia mengirim email ke kita sebagai section editor maka section editor bisa upload secara manual hasil copy edited yang dilakukan oleh seorang copy editor silahkan bapak ibu klik upload kemudian pilih file kemudian ikuti langkah untuk mengupload kemudian setelah selesai disini perlu ini ya diskusi antara copy editor dan autor karena ketika seorang copy editor memberikan saran saran perbaikan tata bahasa itu perlu persetujuan dari autor terutama yang bahasa inggris karena dalam hal memahami bahasa inggris copy editor kadang memahaminya berdasarkan perspektif beliau mereka bisa jadi saran yang diberikan bisa mengubah makna dari kalimat yang sebenarnya dari autor sehingga perlu diskusi apakah saran perbaikan ini bisa diterima atau tidak katakanlah ternyata saran perbaikannya itu ternyata merubah esensi dari kalimat tidak seperti itu maka autor bisa menjelaskan maksud dari kalimat yang akan diubah itu apa kemudian nanti copy editor bisa menyarankan kalimat yang tepat yang bagus dan seterusnya seperti itu ini terjadi di bagian diskusi setelah selesai fake autor menyetujui perubahan tersebut ini bisa copy editor masuk tadi mengupload final copy edited jadi file yang sudah diperbaiki tata bahasnya secara final sudah akhir sudah fake ini di upload di sini baru kemudian section editor mengirimkan tahapan selanjutnya ke production yaitu send to production nah di sini di sini juga nanti sistem akan mengirimkan email ke autor bahwa artikel tersebut artikel yang autor submit di jurnal kita itu masuk ke tahapan akhir yaitu production nah di sini memilih file yang akan dikirim ke tahap production bapak ibu perlu mencentang ini file yang terakhir di copy edit oke ini sebenarnya ini ya sebenarnya ini maaf sebenarnya ini karena tadi saya tidak mengupload file copy edit maka di sini kosong tapi kalau misalkan tadi di tahap ini saya mengupload atau copy editor mengupload suatu file akhir maka saat section editor mengirim ke bagian production maka bapak ibu mencentang yang di sini jangan ini ini adalah draft masih draft belum diperbaiki tata bahasanya jadi yang dicentang adalah yang copy edit oke nah sekarang kita masuk ke tahap akhir yaitu production di sini belum ada file ya karena tadi saya belum mencentang saya upload dulu file-nya oke sekarang kita lihat di dashboard copy edit apa namanya production nah di sini seorang section editor memilih layout editor di sini di bagian layout editor oke ini di search oke layout editor kirikan pesan request oke oke tinggal sedikit waktunya ini bagian akhir oke sekarang sudah dipilih seorang layout editor yang nanti akan layout nah tinggal di sini section editor memantau saja kegiatan production ini memantau kemudian seorang layout editor itu nanti akan layout naskah sesuai dengan gaya selingkung jurnal ya setelah di layout kemudian nanti bisa berdiskusi dengan autor untuk memulakan purfreading tadi memulakan purfreading artinya membaca ulang semua naskah apakah namanya sesuai afilisinya sesuai kemudian judulnya sesuai apakah ada tipe enggak di artikel tersebut jadi dibaca dari awal sampai akhir dengan sesama seperti itu ini bisa diskusi di bagian production discussion kemudian setelah oke fix layout editor bisa mengupload di galai disini atau section editor mengupload sendiri enggak apa-apa katakanlah saya mengupload ini view aja ini pdf oke saya upload naskah yang siap terbit dalam bentuk format pdf html juga bisa sebenarnya tapi yang biasanya adalah pdf oke continue oke nah di bagian galley galley ini adalah artikel bapak ibu yang artikel autor yang siap untuk diterbitkan nah setelah kita upload disini apa tugas selanjutnya dari section editor adalah tugas untuk penjadwalan di isu yang akan kita terbit nah disini schedule for publication kemudian disini pilih isu yang akan dipilih disini kemudian bapak ibu bisa menuliskan halaman ya misalkan halaman 1 sampai 0 dan sebagainya oke kemudian save nah otomatis disini artikel sudah dijadwalkan diterbitkan di isu tadi yang yang kita apa namanya pilih kita lihat disini sebentar sebentar kita lihat disini artikelnya oke nah ini current issue dia milih ke volume 1 nomor 2 tadi di jadwal pendidikan mana ya nah ini dia dia masuk ke section informatika ini saya bagi sectionnya menjadi dua section telekomunikasi dan informatika ini artikel yang tadi buat kita contoh ini adalah ini ya artikel webinar jurnal publishing kita lihat disini sudah masuk ke penerbitan volume 1 nomor 2 nah ini judulnya ini pdfnya nanti bisa kita lihat nama autor afiliasi abstrak dan sebagainya ya ini aja citasinya ya kita bisa memilih format yang kita inginkan bisa i triple iacm dan sebagainya tinggal kita pilih disini formatnya kemudian ini isunya ini referensinya oke kemudian kita bisa lihat pdfnya disini bisa lihat pdfnya disini nah seperti itu sampai disini pas sekali jam 10 lebih 5 ya 30 menit waktu yang kreatif singkat jadi intinya adalah silahkan bapak ibu bapak ibu mengeksplore semua kemampuan yang ada di OJS 3 untuk selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia terima kasih terima kasih Pak dani kurnianto atas waktu dan materi yang disampaikan kita lanjut ke Pak Anwar yang sudah stand B silahkan Pak waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sekalian yang saya hormati terima kasih atas kesempatan yang diberikan Alhamdulillah kita kita bisa bertemu secara virtual disini lewat RCI dalam rangka peningkatan kualitas jurnal ilmiah perkenalkan nama saya Khawir Al Anwar saya dari jurusan pendidikan bahasa inggris Universitas Islam Sultanahku Universitas Semarang pada kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang bagaimana cara untuk jurnal agar bisa terindeks di Garuda oke untuk bisa terindeks di Garuda kenapa harus Garuda karena ini yang menjadi portal untuk jurnal jurnal dan juga artikel artikel yang ada di masing-masing jurnal menjadi data sebesar untuk perjurnal atau penerbitan secara nasional Garuda adalah sebenarnya adalah singkatan atau dibuat mudahnya menjadi Garuda ada Sinta ada Arjuna ada Garuda mungkin niatnya dari kementerian itu agar kita teringat kembali kepada nama-nama kalau Garuda lambang dari negara ini Burung Garuda Sinta Arjuna Rama dan mungkin ada juga Anzani dan lain sebagainya ini gerba rujukan digital Garuda ini adalah a powerful resource platform for discovery of scholarly publications in Indonesia yang dikelola oleh Kemenristek Brin maaf saya misalnya kurang tepat Garuda ini sebelumnya bernama IPI atau IPI Indonesia Application Index sekarang beralih nama menjadi Garuda yang pegang langsung oleh kemenristek Brin untuk website nya bisa dilihat di garuda.ristek brin .go .id saya lanjutkan syarat syarat pengajuan indeksasi Garuda itu bahwa jurnal yang akan diajukan itu harus memiliki yang pertama ada proses review di sana indikatornya adalah bahwa jurnal tersebut mencantumkan daftar reviewer dan editor di dalam jurnal tersebut kalau di OJS nya nanti akan ada akan ada page tersendiri untuk editor dan editor kemudian jurnal terbit secara reguler berkala kalau jurnal adult yang saya kelola itu ada dua dua kali dalam setahun yaitu di bulan Februari dan Agustus kemudian jurnal tersebut memiliki ISSN nomer yang harus dimiliki oleh jurnal ISSN baik itu E-ISS ISSN seorlan ISSN ataupun P-I-ISSN boleh memiliki salah satunya kemudian minimal sudah terbit setahun dan dua nomer terbitan di dalam setahun itu minimal ada dua nomer terbitan kalau setahun baru satu berarti belum memenuhi syarat kemudian bagaimana mengenai indeksasi Garuda urut-urutannya adalah yang pertama pengelola jurnal itu nanti mengisi formulir yang ada di garuda.ristek print.good.id kemudian pengelola jurnal akan mendapatkan verifikasi email dari pengisian formulir tersebut lalu akan ada evaluasi oleh tim garuda yang kemudian akan menerima hasil evaluasi dan hasil evaluasi tersebut apakah diterima atau ditolak kalau diterima maka tim garuda akan segera masukkan database atau metadata artikel terbitan jurnal tersebut ke dalam database garuda untuk jurnal yang sudah menggunakan OCS maka tim garuda akan mengambil data jurnal secara semi-otomatis sementara untuk jurnal yang sudah maksud saya tidak menggunakan OCS atau belum menggunakan OCS maka pengelola harus mengirimkan metadata setiap perbitan kepada pengelola garuda jadi yang terakhir ini maksudnya yang belum menggunakan OCS tapi untuk sekarang sudah sangat jarang dan tidak menggunakan OCS bagaimana kalau ditolak maka perlu diperbaiki jurnalnya sesuai dengan permintaan dari tim peruda lalu segera ajukan lagi tidak mudah tidak sulit untuk melaksanakannya karena dari tim peruda atau restek pun tidak akan mempersulitnya bahkan bagaimana agar secepatnya itu data data jurnal di Indonesia itu masuk semua di Garuda kemudian kita masuk kepada tahapan pengisian form pendaftaran Garuda yang dilakukan pertama adalah buka link website-nya kemudian klik menu suggest yang ada di pojok kanan atas isi form-nya lengkapi semuanya sesuai yang ada di jurnal lalu yang terakhir adalah klik my suggestion atau kirimkan dan selesai simple oke kita masuk kepada tampilan-tampilannya secara teknisnya bagaimana mengajukan indeksasi Garuda nanti Bapak Ibu akan menemui atau mendapati website Garuda seperti ini yang tampilan di headernya ada Selamat Hari Raya Idil Fitri mohon maaf Vladimir Batin Bapak Ibu cuma dari saya juga saya sampaikan seperti itu kemudian nanti akan ada masuk jadi di kanan atas itu nanti Bapak Ibu akan menemui suggest ini kalau di klik kemudian isi form-nya isi form-nya form-nya lalu di terakhir ada submit my suggestion oke saya coba masuk ke ke website-nya dan latihan untuk untuk mengisi oke Masuk ke Garuda Oke sudah bisa masuk website Garudanya Oke disini Bapak Ibu akan masuk ke web dan kemudian melakukan pendapatan melalui suggest di bagian kanan atas Oke nanti akan mendapati page new suggestion disana akan ada deskripsi mengenai Garuda kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi yang pertama adalah your name sebagai kontak detailnya yang urusi itu kalau nama saya maksudnya ada kontak detail email kemudian institusi Universitas Islam Sotahanggung atau PIP kemudian diteruskan dengan the original title of the journal itu maksudnya kan ada journal yang kadang berubah-ubah nama dari awal pembuatan sampai sekarang maka kalau dulunya apa dan berubah maka dituliskan original awalnya dulu apa kemudian yang sekarang nama jurnalnya apa umumnya yang dulu itu dulet saja atau apa itu kemudian yang sekarang digunakan apa kemudian masuk ke DOI DOI ini penting Bapak Ibu maka perlu dimasukkan DOI nya kalau belum punya maka boleh mendaftarkan ke RCI untuk membantu Bapak Ibu agar memiliki DOI di tiap artikelnya DOI nya ini yang diisikan adalah prefixnya kalau mamanya yang ada di saya coba buka yang ada di edulite selamat maaf Pak Ayril share screennya bisa ditampilkan share screennya bisa ditampilkan yang browser mungkin ya yang browser yang browser Oke sampai ke sini Oke sudah kelihatan browsernya kelihatan Pak Oke ini DOI yang saya masukkan prefiknya prefiknya adalah yang ini atau kalau disini diminta lengkapnya juga bisa prefik dari DOI kemudian jurnal type-nya diisi jurnal kalau itu adalah jurnal kemudian ISSN yang pertama maksudnya adalah PISSN kalau PISSN dimasukkan kemudian PISSN kalaupun enggak punya PISSN enggak apa-apa kalau enggak punya maka di sebelah di sini dikasih strip kemudian dimasukkan EISSN lalu masuk ke publisher publishernya apakah universitas kemudian namanya PIP PIP atau kepanjangannya yang lebih lengkap kemudian country of publisher Indonesia jurnal website dimasukkan disini contohnya yang sudah pernah saya ajukan itu Wijox lengkap kemudian jangan lupa dalam penulisan ini ditambahkan ada http-nya tidak harus ada www-nya http kemudian jurnal . srcd.com kemudian jurnal kontak name siapa yang menjadi penang jawab kemudian emailnya lalu kontak atau nomor teleponnya nomor teleponnya berikutnya adalah tahun berapa jurnal tersebut awal ada full text-nya dan di aplikasikan secara online contohnya di IJB 2019 kemudian periode isu persia itu ada kalau disini menurut Februari dua kalau dua kali dalam setahun maka bisa ditambahkan lagi memenya berada dan Juli oke kemudian masuk ke alamat dari jurnal tersebut ini contohnya kali ke w س dilanjutkan dengan deskripsi dari jurnal tersebut jurnal contohnya jurnal jurnal ijox adalah jurnal yang terbit dua kali dua kali dalam setahun di bulan Februari dan Juli contohnya dan kemudian disitu nanti ada jurnal ini terindeks di mana dan sudah teragasi atau belum di bulan sana kemudian apakah punya homepage homepage atau website ya kemudian apakah sudah menggunakan OGS kalau iya maka disini tampilkan linknya kemudian kalau jurnal tersebut open access maka dikasih linknya contoh dari satu artikel yang bisa dibuka full textnya atau masuk ke profile satu artikel sebagai contohnya kemudian URL of the editor board kalau di dalam jurnal tersebut ada daftar editor team atau di tersebut maka dikasih linknya nanti diambil linknya di atas kemudian di copy paste kan disini lalu kontak personnya di dalam page dari jurnal tersebut juga ada kontaknya maka bisa di copy URL nya dan di paste atau paste disini URL reviewer daftar reviewer yang ada di dalam jurnal tersebut URL nya di copy dan di paste kan disini ini contohnya yang ini yang sudah pernah kemudian pastikan jurnal memiliki akun atau akun profil jurnal di google scholar memang ada yang berpendapat bahwa google scholar itu profil sebenarnya untuk penulis tapi mungkin di secara nasional kita yang menjadi syarat dari baik itu Garuda maupun Arjuna kita diminta untuk memiliki akun google scholar dalam hal ini akun akun dari jurnal tersebut oke contohnya google scholar selamat menikmati oke di copy paste kan disini profil dari google scholar tersebut kemudian URL dari cover jurnal tersebut juga bisa nanti di copy apa itu link dari cover tersebut dan dipastikan disini contohnya ini saya setiap kali mau ngambil dari tertutup oleh zoom ini mau ngambil linknya kemudian subjek area Arjuna subjek area di bagian apa kalau di PIP pelayaran atau di bidang ekonomi kalau ini ilmu bumi bisa di klik ini kemudian sub dari ilmu ekonomi itu apa nanti akan muncul disini ilmu ekonomi kemudian subjek area Garuda nanti bisa dipilih salah satunya ini atau pendidikan ekonomi dan sebagainya kalau sudah terisi dan sesuai dengan bidang area dari jurnal tersebut maka kita langsung berani untuk submit my suggestion disini oke jadi itu step-step dari mendaftarkan jurnal ke Garuda tinggal nanti kita menunggu konfirmasi atau verifikasi dari tim Garuda melalui email kemudian nanti kalau memang diterima maka akan muncul diterima dan kita bisa cek apakah jurnal kita sudah sudah terindeks kalau sudah kita bisa ditek disini jurnal atau conference kemudian kita cari di browser nama jurnal kita ini contohnya edulat di jurnal saya maka kalau dicari akan muncul kalau belum muncul berarti belum diterima atau belum diproses oleh tim Garuda ini di ada ISC nya kemudian ini area bidangnya kalau di klik akan masuk ke profilnya oke kira-kira begitu urutannya dan semoga yang jurnal yang ada di PP yang belum atau peserta lain yang menonton di YouTube yang belum bisa segera mendapatkan Karjuna karena ini sangat diperhatikan oleh Pementerian Restek Print demikian dari saya terima kasih tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Fahirul Anwar atas penyampaian materi yang diberikan tentang ilusiasi di Garuda ini sepertinya Pak Helmi sudah siap tentang materi yang kedua bagaimana jurnal yang belum cinta bisa disintakan sehingga bisa terakitasi waktu dan tempat kami persilahkan saya akan menceritakan tentang kisah dari jurnal kami yang telah sinta dua dalam usia dua setengah tahun dari nol tahun dari jurnal kami adalah dari jurnal yang disampaikan oleh panitia sinta dua sekedar berserik cerita sekilas sekilas kami adalah saya adalah saya adalah saya saya saat ini adalah tutor di rumah jurnal Invali Songo Semarang kemudian sekretaris jurnal Jawa Tengah pernah bekerja di Penerbit kemudian pernah jadi tim percetupatan jurnal Alhamdulillah dan layout editor di jurnal Akam Alhamdulillah Sinta Dua juga dan jurnal Teologia Sinta Dua dan perancang cover jurnal Ekonomika Sinta Dua dan menjadi layout editor di beberapa kampus di Semarang seperti ini di Unimus dan lain-lain selanjutnya saya akan bercerita tentang jurnal yang kami kelola dari 0 tahun sampai teragredikasi Sinta Dua dalam Perbitan Jurnal Psikomenora Jurnal Penelitian Psikologi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UINV Sama Semarang teragredikasi Sinta pada Perbitan keempat dan Sinta Dua pada Perbitan kelima kemudian yang kedua Jurnal Psikologi Teragredikasi Sinta Tiga pada S.U. keempat dan Sinta Dua pada S.U. kelima ya sekedar tes S.U. S.U. ini dari PIM Wakil dikan FK WINV S.U. S.U. itu sering pada PIMREP sehingga dikenal sebagai pembisi ini kemudian di Jurnal Psikologi juga seperti ini ini juga pengakuan bisa dilanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati berbicara tentang sebuah jurnal itu kita melihat ada komponen seperti di ini yang berupa artikelnya kemudian editor reviewer copy edit layout editor dan proofreader jurnal yang baik itu apabila semua komponennya ini berfungsi dengan baik ada artikel yang bagus kemudian editor yang handal reviewer yang memberikan kontribusi yang real kemudian ada copy edit yang melakukan finishing akhir kemudian layout dan proofreader dan tak kalah penting juga penata alert terkait kinesiasi dan menjalankan fungsi-fungsi strategis lainnya bisa jadi autor editor reviewer dan lainnya ini tidak bisa menjalankan fungsi dalam OGS bisa jadi karena trouble orang jurnal manager bisa mewakili dengan cara logik OGS menguploadkan atau mendistribusikan file-file yang telah dikerjakan oleh autor editor dan lain sebagainya dan tak kalah pentingnya adalah institusi dari kembagaan berupa keperpihakan dalam bidang kebijakan maupun finansial selanjutnya kita kita bicara bagaimana kiat-kiat untuk menjadi jurnal terakreditasi ya kita pada aturan atau acuan yang telah disepatati atau yang telah dibakukan oleh lembaga yang mengakreditasi yakni arjunya yaitu kemenerisek dikti atau sekarang kemenerisek bapak-ibu dapat mengunduh buku-buku ini yang dikeluarkan oleh kemenerisek dikti pada pada URL berikut untuk yang terbitan 2018 ini isinya sangat komplek itu juga terkait bagaimana seorang editor seorang reviewer bekerja kemudian ada ada evaluasi evaluasi diri tentang hal-hal apa yang perlu dipersiapkan yang terbitan 2020 lebih bersifat ringkas selanjutnya fresh itu harus mempunyai kejelasan fokus dan skop karena fokus dan skop yang yang jelas akan menjadikan rambu-rambu bagi editor untuk menjari artikel kemudian menjadi rambu-rambu untuk memilih editor dan memilih reviewer apabila fokus dan skop terkait dengan ilmu pelayaran ada nautika ada ada semacam administrasi ada mekanik maka selain yang terkait dengan bidang tersebut otomatis artikel tersebut tidak akan diterima demikian pula dalam menjaring editor maka editor yang tidak punya kompetensi keilmuan terkait bidang-bidang ilmu pelayaran tidak mungkin di handle atau di hire sebagai editor demikian pula dalam memilih reviewer jika tidak sesuai dengan fokus dan skopnya atau kompetensi yang dikenali oleh sebuah jurnal maka jika tidak sesuai dengan kompetensinya maka tidak mungkin reviewer yang bersambutan dimasukkan dalam tim reviewer demikian juga fokus dan skop itu akan menjadi rambu-rambu seorang penulis jangan sampai mengirimkan artikel yang tidak sesuai dengan skop jurnal selanjutnya untuk sebuah jurnal yang baru itu perlu memiliki rumusan autoran autor guideline dan template akan menjadi rambu-rambu bagi autor bagaimana ia akan menyusun atau menulis artikelnya dan menjadi rambu-rambu bagi editor untuk melakukan screening awal apakah artikel sesuai dengan autor kalian atau tidak ini untuk jurnal yang baru biasanya masih agak longgar dalam menerima sebuah artikel karena kalau terlalu ketat nanti tidak akan ada artikel yang masuk kita masih toleran dengan artikel yang tidak sesuai dengan template kolom dan lain-lain karena sebenarnya template itu dalam merana seorang layout editor yang penting artikel harus sesuai dengan autor guideline seperti konstruksi artikel mulai dari bagaimana menyusun judul sampai daftar pustaka ini yang selanjutnya adalah pentingnya sebuah layout ini terkait artikel artikel yang telah bapak ibu kelola yang sudah di edit dan di review dan diperbaiki dengan baik akan memiliki layout dengan cara yang baik juga ibaratnya nasi warung yang dengan tata penyajian seperti ini harganya Rp11.000 apabila sudah ditata model chef harganya menjadi Rp50.000 ke atas demikian juga jurnal yang di layout apa adanya akan mempunyai sugesti yang beda dengan di layout dengan yang bagus ini cerita dari jurnal kami pada saat akreditasi yang pertama gara-gara layoutnya tapi di oleh reviewer oleh aksesor dinyatakan kurang bagus karena gambar atau tabel berada kadang di tengah kadang di bawah maka pada terbitan selanjutnya kita layout ulang kita tata ulang untuk terbitan yang kelima bisa Alhamdulillah kita teradentasi Sinta 2 ini kasus pada jurnal kami jurnal psikogumanura saat itu komentar dari asesornya bahwasannya minta diperbaiki layoutnya kemudian penempatan gambar dan tabel tidak boleh di tengah bolehnya di atas atau di bawah kemudian ada ketegasan penyebutan korespondensi autor padahal di tapi tidak disesukan siapa korespondensi maka dalam terbitan kelima kita tadi layoutnya kita ubah fontnya kita ubah gambarnya di tengah atau di di atas atau di bawah dan ada penambahan Alhamdulillah dengan perubahan layout menjadi Sinta 2 ini kasus di Psikohumanumanura karena yang lain sudah dianggap cukup terkait manajemen reviewnya editornya dianggap sudah kemudian kasus pada jurnal kami yang lain jurnal Psikohumanumanura jurnal sosiologi pada saat agredasi Sinta 3 pada terbitan keempat itu komentarnya kurang melibatkan reviewer eksternal terus belum mencantumkan korespondensi autor kemudian belum mencantumkan URL jadi sebagian sudah ada tapi belum semua maka setelah ada perbaikan tersebut pada terbitan yang kelima kita ajukan lagi Alhamdulillah sudah teragredasi Sinta jadi berbicara tentang strategi jadi mungkin inilah yang kami kami lakukan jadi apapun komentar asesor apapun saran-saran asesor di komentar agredasi coba kita ikuti di sawah akan ada hasil yang lebih baik kendala yang biasa dialami oleh jurnal rintisan maksudnya jurnal yang berusia baru di bawah 2 tahun belum memajukan akreditasi yang sudah berusia 2 tahun kesulitan menjaring naskah kemudian kesulitan menjaring editor eksternal dan kesulitan menjaring reviewer eksternal yang kami lakukan yang pertama itu adalah menata niat misalnya kerja-kerja di jurnal adalah kerja-kerja pengabdian karena kalau ada HR itu tidak seberapa dan kita harus menetapkan target dalam 2 tahun ke depan jurnal kita mau cinta berapa yang kedua semangat harus bersemangat cinta 2 minimal jadi yang ketiga memanfaatkan jajarin yang ada kemudian dan keempat menjaring komunikasi yang baik dengan author reviewer dan editor dengan mengandalkan notifikasi email OJS secara penuh karena bisa jadi emailnya error atau tidak sampai atau memang penulis atau editornya atau reviewer jarang buka email yang kelima harus rela berkorban mewakafkan diri untuk pengembangan jurnal ini sekedar kiat-kiat atau stabil yang kami lakukan ya pertama menata lihat dan target untuk jurnal yang baru bukalah kerja yang singkat karena setidaknya dibutuhkan 2 tahun atau dengan 4 terbitan pada tahap awal kita harus mengkaji atau melakukan bedah evaluasi diri bisa dibaca pada buku perdemaan agritasi yang telah saya telah kami sebutkan tadi di depan disitu ada aspek-aspek penilaian yang jika seperti ini nilainya sekian jika seperti ini nilainya sekian jadi itu untuk benda storming Bapak-Ibu Bapak-Ibu akan di posisi mana nanti ya setelah melakukan bedah borak evaluasi disini dalam sebuah rapat atau whatsapp saya menanyakan dalam 2 tahun ke depan Bapak-Ibu mau cinta berapa jadi ini untuk menata menata niat jadi sama-sama capek kalau tasetnya cinta 5 ya biasanya cinta 5 lebih baik kita taset cinta 2 kalau pun meleset cinta 3 karena sudah frame kita kita sudah plot sesuai standar cinta 2 kemudian ya semangat bermintal cinta 2 saya sering posting di di message kami untuk mensupport teman-teman dari juna-juna yang ada di Wienwale Soma bahwa juna-juna yang belum cinta 2 harus bermintal cinta 2 karena hal itu akan akan berpangkat serta pola standar Indonesia bagaimana kita menjaring editor menjaring reviewer dan mengelola naskah dan seterusnya ya ya kemudian bagaimana untuk mengatasi kesulitan kita manfaatkan jajaran yang ada ini salah satu kekuatan jurnal kami yang psikomanera dan GSI tadi adalah kekuatan jajaran yang dimiliki oleh FIMRAT-nya jadi saya amati jurnal-jurnal di tempat kami yang lain ketika ketika networknya lemah itu jalannya ya stabil saja FIMRAT kami menggunakan jalur alumni mungkin dulu pernah kuliah di UGM yang ditanya apakah punya artikel yang bagus yang bisa masuk karena untuk jurnal yang baru itu sangat susah untuk memasukkan artikel karena otomatis artikel yang bagus akan dikirim yang sudah ter agredasi kepercayaan maka artikel yang agak berkualitas mungkin bisa kita dapatkan ya kemudian menebar jalannya ke asosiasi keilmuan sejenis dan menebar jalannya untuk apa kita tadi menebar komunikasi untuk menjaringi artikel menjaringi editor siapa-siapa yang dari kampus Anda yang bisa kita jadikan editor siapa-siapa teman-teman teman-teman saya yang disana yang bisa jadikan reviewer seperti itu jadi intinya fit ini memanfaatkan jaring yang ada tanpa ini sangat sulit sekali bagi kami untuk menjaring artikel yang ketika saat itu belum belum cinta dua saya itu masih cinta berapa lah jadi butuh untuk meyakinkan meyakinkan calon penulis meyakinkan calon editor dan meyakinkan reviewer bahwa jurnal kita adalah jurnal yang bagus kemudian selanjutnya menjaga komunikasi yang baik lewat meskipun secara sistem OJS semua tahapan-tahapan kerja itu harus terekam di OJS ada email notifasi penulis editor reviewer dan seterusnya tapi harus di backup dengan komunikasi manual di luar OJS baik berupa tadi berupa kontak WA atau kontak telepon karena bisa jadi email tidak sampai selanjutnya yang ke-17 yaitu harus ada kerelawanan untuk berkorban menjaga kualitas artikel naskah yang masuk kadang dari kualitas tidak sesuai yang kita harapkan karena artikel yang bagus cenderung disadmit ke jurnal-jurnal yang sudah teradikasi dan ketika penulis dipinta melakukan update dan berdasar catatan editor dan reviewer karena sebagai editor kita harus mewakahkan diri untuk melakukan penyempurnaan agar artikel sesuai dengan standar hal ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Isaji ketika dalam suatu sebetulnya tempat kami Pak di mana ketika seorang penulis ya kalau Anda sudah tertetak dengan deadline ya diperbaiki sendiri itu boleh itu tapi harus konfirmasi dengan penulis setelah selesai dari kami selalu ada konten penulis hasil yang seperti ini tolong dilihat dulu kemudian yang ke-15 ya terkait dengan zona yang masih tergolong baru belum terhadap cinta dua kadang masih dipandang sebelah mata oleh reviewer reviewer kadang sekedar pasang nama saja walaupun mereview kadang apa adanya ya pada reviewer yang benar-benar mereview kita ucapkan terima kasih yang setingginya untuk review pasang nama editor harus mewakili juga mewakili sebagai reviewer maka seorang editor juga harus punya sedikit pengetahuan tentang bagaimana kemudian yang ke ke-19 ya ini sekedar untuk mengetahui bagi tentang artikel yang baik itu seperti apa jadi meskipun kita seorang editor perlu tahu untuk melakukan screening awal bahwasannya artikel yang baik adalah satu abstraknya harus memuat tujuan metode hasil dan simpulan kemudian pendahuluan harus efektif dan ada tujuan ada metodologi untuk kajian eksak biasanya metodologi terpisah kemudian pembahasan jadi dengan bekal ini meskipun saya bukan seorang reviewer pernah beberapa kali mempenting atau meminta merekomendasikan untuk ditolak saya saya sampaikan pada tadi pembahasan bu Eli atau Pak baik tiba ini sebagian pembahasan dulu untuk diperbaiki karena ini belum ada unsur ini seperti ini selanjutnya kita akan sedikit membuka aspek penilaian yang terkait tadi dengan Arjuna bahasanya aspek manajemen itu beban penilaianya adalah 49 itu substansi 51 karena ketat batasan waktu tidak mungkin kita akan bahas ini semua jadi mungkin kami akan membahas satu poin di poin penyetingan dan manajemen terkait manajemen sebelah jurnal kita itu ibarat bermain bola berguna memilih editor dan reviewer ibarat bermain bola permainan kita harus susun sebuah tim bola ibarat artikel artikel ibarat bola mau dilempar kemana harus jelas orang-orangnya artikel yang sudah masuk di di unsign mau digemarlakan harus ada ada sosok-sosok editornya kan gak mungkin di handle sendiri di review sendiri di public sendiri istilahnya itu jurnal jurnal masturbasi karena menurut seorang profesor di solo jurnal yang di review sendiri di edit sendiri di public sendiri dibaca sendiri yaitu jurnal seperti itu jadi harus ada ada tim yang mengendal kita baca pada aspek penilaian di evaluasi diri Bapak Ibu jika ingin jurnalnya mempunyai nilai tinggi untuk mitra besari mohon diusahakan reviewernya 50% lebih harus mempunyai track publikasi internasional baik swapus atau wos yang jelas harus sesuai dengan kompetensi keinginan dan ada track penugasan pada sistem OJS jadi pencantuman editor dan reviewer nanti itu bukan sekedar pasang nama tapi harus ada proses pelibatan penugasan di OJS saya lanjutkan terkait dengan mutu penyuntungan substansional reviewer sebaiknya dalam memberikan catatan dan perbaikan terhadap hal-hal yang bersifat substantif karena ada reviewer di tempat kami itu reviewernya itu agak mungkin masih pemula jadi belum tahu yang dikoreksi cuma ada hal-hal yang kecil tipu-tipu dikasih catatan yang semestinya bukan seperti itu maka perlu ada sebuah perdomen review bagi reviewer apa-apa saja yang harus dikomentari silahkan Bapak Ibu dibaca pada buku yang diterbitkan oleh kemenurian sedikit tadi yang pada terbitkan yang 2020 itu ada apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seorang reviewer selanjutnya tentang kualifikasi dengan penyunting maksudnya editor agar jurnal Bapak Ibu mempunyai bobot penilaian agendasi yang bagus mohon untuk editor 50% plus 1 harus mempunyai publikasi internasional sesuai dengan kompetensi keilmuan dan ada track penugasannya jadi kenapa tadi kenapa untuk jurnal baru mengalami kesusahan tadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan jejaring kita baik jejaring yang dimiliki oleh pemerintahnya atau tim editor yang lainnya untuk bagaimana bisa mencapai kuota ini editornya harus 50% 1 punya ediskobus karena untuk jurnal yang baru sangat susah ibaratnya belum dipercaya kamu jurnal cinta berapa kok mau meng-hire kami seperti itu jadi butuh kemampuan untuk meyakinkan kepada calon reviewer calon editor dan calon penulis kemudian yang keempat 7 penulisan tadi tentang pentingnya author guideline dan artikel template jika Bapak Ibu ingin nilainya tinggi maka perlu disun sebuah author guideline dan artikel template kemudian tentang untuk pencitingan dari sesuai dengan EJD dan tampilan layout yang baik maka ini perlu juga adanya copy editing yang bagus yang memiliki kemampuan EJD atau PU EBI atau pendapatan umum EJN Bahasa Indonesia dan punya total yang cukup lumayan kemudian yang ke-6 ya manajemen jurnalimnya sebaiknya diusahakan untuk semuanya lewat OJS terhadap hal-hal yang kurang bisa jadi ada penulis yang atau reviewer yang kurang familiar dengan OJS boleh dikirim lewat email tapi kita masukkan hasil kerjanya lewat OJS secara blog BINES atau pakai akun mereka yang akun penulis yang bersangkutan mungkin dari kami seperti ini karena sudah waktu cukup sekian saya sampaikan bukan seberapa banyak yang kita dengar tapi seberapa yang akan kita kejagakan Insya Allah tidak akan hasil Insya Allah tidak akan menggantikan usaha kita manjata wajata barang siapa bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan dari kami cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Elmi atas penampian materi yang diberikan Baik Bapak-Ibu yang ada Bapak-Ibu peserta yang ada di Zoom Bapak-Ibu peserta dari PIP Semarang maupun dari RCI Dateng dipersilahkan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan kami dari RCI siap menjawab silakan Bapak-Ibu Saya ingin menanyakan pada narasumber pertama Pak Dhani Kurnianto ini menanyakan untuk bagaimana memunculkan impress untuk artikel yang sudah di-asset namun belum bisa diterbitkan pada edisi yang akan diterbitkan jadi semisal ada artikel yang masuk kemudian karena mungkin ada beberapa kekurangan tapi artikel itu salah global bisa di-asset cuman tidak bisa diterbitkan pada edisi yang akan terbit pada saat ini misalnya bagaimana bagaimana cara untuk memunculkan impress tersebut di OJS tersebut saya kira itu yang pertama yang kedua pertanyaan kedua bagaimana jika penulis mengirim naskah lewat email dan editor mengupload ke OJS dengan quick submit apakah diperbolehkan saya kira dua pertanyaan yang bisa kami tanyakan terima kasih mas Yoris terima kasih Pak Vega atas pertanyaan agak tidak lupa mungkin Pak Dari bisa langsung menjawab silahkan terima kasih Pak Vega atas pertanyaan insya Allah akan saya jawab sebisa saya jadi begini artikel in press itu kan sebenarnya suatu artikel yang katakanlah sudah diterima di suatu jurnal tapi masih dalam proses editing biasanya masih dalam proses copy editing sampai layout sehingga apakah artikel itu masuk ke suatu kisu nomor berapa dan berapa itu belum ditentukan biasanya kalau kita di kami ketika suatu artikel katakanlah suatu jurnal yang itu sudah banyak autornya yang submit sampai mungkin puluhan autor artikel yang mengantri maka ketika diterima itu masuk ke in press dulu jadi sambil menunggu proses copy edit sama layout baru setelah proses layouter sudah selesai siap untuk diterbitkan itu baru nanti dilakukan penjajualan tapi secara umum tadi seperti yang Bapak jelas tadi betul semua artikel yang sudah diterima itu masuk in press dan itu dimunculkan kita bisa create isu dimunculkan di suatu isu yang tersendiri disitu kemudian di bagian deskripsi itu bisa kita tuliskan bahwa keterangan tuliskan deskripsi atau keterangan bahwa artikel ini masih in press dijadwalkan ke masuk ke isu mana sambil menunggu proses editing sama layout seperti itu itu yang biasa kami lakukan seperti itu Pak tuliskan saja di deskripsi isunya di deskripsi isunya tidak usah dicantumkan nomor sama dan sebagainya kemudian quick submit ini saya tidak pernah menggunakan quick submit karena itu dalam proses editorial itu loncat tahapan itu tidak diperkenalkan tadi sudah saya jelaskan ada empat tahapan yang harus dilalui dalam manajemen artikel yang baik pertama dari submission kemudian review sampai production ada layout ada dan sebagainya ini empat tahapan ini harus dilalui kalau quick submit setahu saya itu adalah langsung prosesnya adalah langsung ketika submit langsung proses production dan ini saya tidak pernah pakai quick submit di jurnal saya itu yang saya tahu karena saya tidak pernah menggunakan fasilitas quick submit mungkin itu Pak satu pertanyaan lagi mungkin boleh mas yuris untuk Pak elmi akreditasi pertanyaannya apakah gaya selingkung boleh berubah dan apakah mempengaruhi penilaian akreditasi itu saja Pak sementara pertanyaan untuk Pak Hilmi Siyanto terima kasih Pak Hilmi bisa langsung jawab untuk gaya selingkung sebaiknya tidak berubah tapi setidaknya ada perbaikan sebaiknya itu perbaikannya karena yang lebih bagus dan perubahan itu sebaiknya disebutkan dalam dalam oh jurnal sorry atau di 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 home kita di home ya seperti yang saya sampaikan tadi jurnal kami ada masukan dari asesor untuk perbaikan ini-ini dalam terbitan keempat maka dalam terbitan kelima kita akan melakukan perubahan seperti ini maka perubahannya itu kami kemarin kita declare di halaman web kita untuk terbitan ini termasuk hasil dari komen asesor agitasi sebelumnya maka kami melakukan perubahan seperti ini ya pertama pencatuman google scholar di gps-nya kemudian untuk menambah jadi kita kita cantumkan juga jadi boleh berubah tapi dosa-tah yang yang paling belakang yang kita hasilkan yang paling bagus dan perubahannya itu kita sebutkan karena kami sudah mengalami kemarin ketika kita pada terbitan kelima ada perubahan dari semua satu kolom menjadi dua kolom kita sebutkan pada terbitan kelima ini kita melakukan perubahan lewat jadi dua kolom kemudian gambar kita tempatkan di kita tempatkan di atas atau di bawah bukan di tengah seperti itu jadi ada ada pasal ada sklausul yang kita sebutkan di bawah deskripsi jurnal tadi kemarin karena sudah lama itu sudah saya hapus seperti itu ada itu mungkin dari saya seperti itu Pak boleh berubah terima kasih Pak Elmi terima kasih silahkan Bapak Ibu yang lain yang jika ingin yang tertanya silahkan silahkan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang tertanya yang lain di zoom Bapak Ibu silahkan jika tidak ada yang ditanyakan kami akan menjawab pertanyaan yang ada di zoom Bapak Ibu ini saya tampilkan beberapa pertanyaan yang ada di Youtube terima kasih Terima kasih, Pak. Ada nggak minimal similarity index-nya sebuah artikel itu bisa diterima? Terima kasih, Bu Latifah. Untuk pertanyaannya, silakan Pak Dhani atau Pak Helmi yang menjawab. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Dhani. Ditambahkan oleh Pak Helmi ya. Biasanya di tempat kami untuk pengecekan plagiarism itu di awal proses submission. Jadi ketika artikel disubminkan oleh autor dan chief editor memberi apa, istilahnya memeriksa lingkung dan selingkung, itu nanti akan dibantu oleh staff untuk mengecek plagiarism juga. Itu juga sebagai panduan ya. Jika katakanlah similarity-nya tinggi ya, katakanlah tinggi ya, melebih dari batas yang kita tentukan. Katakanlah kalau di kami itu, kalau tidak salah 20% similarity-nya itu sudah bisa diterima. Kalau misalkan lebih dari itu, itu kita lakukan perbaikan saja dulu. Kalau misalkan secara subtansi artikel itu bagus, kemudian ternyata similarity-nya 30% katakanlah, kita kembalikan ke autor untuk memperbaiki apa istilahnya paper tersebut dengan melakukan perbaikan di kalimat dan sebagainya. Supaya tingkat similarity-nya bisa di batas yang kita tetapkan, misalkan 20% atau di bawah 20%. Seperti itu. Biasanya di tahap awal ya, tapi tergantung dari kebijakan pengelolaan juga. Ada yang katakanlah setelah proses review, baru dilakukan cek plagiarism. Tapi biasanya di kami di awal, biasanya di awal, tahap awal. Di tahap submission ya tadi. Seperti itu. Ibu Latifah ya? Iya, betul Pak Demi. Bagaimana, Ibu Latifah? Iya. Sudah cukup? Mungkin Pak, saya bertanya Pak. Silahkan. Gustri ya. Saya Sripu Antini, Pak, dari PIP Semarang. Bagaimana cara mensinkronisasi antara OJS dengan ORCID, Mendele, Researcher ID, sehingga artikel yang sudah dipubbies pada OJS, secara otomatis muncul di Mendele, muncul di ORCID, dan muncul di Researcher ID. Silahkan, Pak Demi atau Pak Demi yang menjawab. Tentang sinkronisasi data. Oke, mungkin nanti tambahkan rekan-rekan yang lain. di ORCID, Researcher ID, sama Mendele, ya? Iya, Pak Pak. Secara otomatis. Kalau di Mendele itu, sepertinya tidak ada pelagian untuk melakukan sinkronisasi secara otomatis. Biasanya yang kita lakukan adalah kita bikin akun di Mendele dengan nama jurnal kita. Kemudian kita melakukan upload artikel secara manual, ya? Seperti di Researcher, Researcher ID, dan sebagainya. Setahu saya di OJS 3 belum ada pelagian yang bisa secara otomatis menghubungkan, mensinkronkan antara artikel yang diterbitkan di OJS 3 langsung otomatis di Mendele. Kalau di ORCID juga, itu biasanya hanya ini, Bu. Artinya ketika kita mengaktifkan di OJS 3, sudah ada ORCID, ya? Cuma itu nanti ketika autor melakukan registrasi, itu biasanya diminta alamat ORCID-nya. Bukan dalam arti, apa istilahnya, artikel-artikel yang kita terbitkan di jurnal kita itu muncul di ORCID. Itu biasanya secara otomatis. Kalau kita sudah memiliki DOI tadi, setiap artikel memiliki DOI, secara otomatis nanti itu bisa muncul. Si autornya yang harus bikin ID ORCID-nya, nanti kita mencari artikel kita. Ya, jika artikel kita sudah memiliki DOI, otomatis itu bisa dilacak dan kita tambahkan di profil, apa namanya, OJS. Seperti itu, Ibu. Jadi harus bikin akun sendiri. Iya, Pak. Mungkin Mas Helmy atau yang lain bisa menambahkan, silakan. Terima kasih, Pak Denny. Mungkin saya tadi mempunyai pertanyaan sebelumnya, apakah plagiarisme itu di mana sebagainya dilakukan, itu sebagainya juga dilakukan di akhir. Karena kan setelah proses akhir, kan ada proses revisi oleh penulis. Bisa jadikan ada penambahan-penambahan baru. Penambahan-penambahan baru kan itu dimungkinkan, mengambil dari karya-karya orang lain juga. Maka perlu dicek plagiarisme lagi di belakang. Tingkat plagiarisme akhir berapa. Jadi, bisa jadikan di proses, baikkan satu, dua, dan tiga kan ada penambahan-penambahan. Maka, plagiarisme perlu dilakukan di akhir juga. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Helmy. Silakan, Bapak-Ibu. Ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan di utarangan? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak Seuris. Mau nijin. Silakan, Pak. Bertanya lagi. Silakan, Pak Pegar. Pak Khoirul Anwar, ya. Masalah Garuda. Indeksasi Garuda. Pertanyaannya, apabila suatu jurnal belum mempunyai DOI, misal saja seperti itu, lalu diajukan indeksasi Garuda, apakah ketika ada DOI-nya sudah ada, akan otomatis terekam DOI-nya atau pengajuan ulang dengan mencantumkan DOI-nya? Pak Khoirul Anwar, Pak Khoirul Anwar. Iya. Iya, Pak Khoirul Anwar, Pak Khoirul Anwar. Saya, Mas Yuris. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Vega. Terima kasih. Untuk DOI, kalau memang sebelumnya belum ada dan kemudian ada, itu bisa dilakukan perubahan atau dan itu bisa menghubungi tim dari Garuda agar ditambahkan DOI-nya itu. Begitu juga dengan kalau punya ISSN itu baru, kalau pas pengajuan itu baru E-ISSN dan kemudian pada perjalanannya ada P-ISSN bisa ditambahkan dengan cara menghubungi tim Garuda untuk minta perubahan-perubahan. Begitu yang saya paham. Mungkin Pak Bini atau yang lain bisa menambahkan. Pak Khoirul, mohon izin. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Apabila kita, jurnal kita sudah terbit lama untuk print-nya, kemudian untuk E-ISSN-nya baru tahun ini, dan akan baru mau terbit volume pertama, edisi pertama di bulan Mei atau Juni ini, apakah setelah bulan Juni itu kita bisa mengajukan indeksasi Garuda atau apa harus menunggu sampai satu tahun dulu baru bisa kita mengajukan indeksasi Garudanya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Memang kalau kita lihat yang ada di portal atau website Garudanya, memang di situ tertulis persyaratan setahun. Tapi ada beberapa teman dari pengelolaan sebelum setahun diajukan juga bisa masuk, Pak. Jadi, itu tadi yang bisa saya sampaikan di saat presentasi, bahwa yaitu dari pihak pemerintah ataupun tim Garuda mencoba memudahkan, memudahkan pengelola atau jurnal agar bisa terindeks di Garuda. Karena itu juga untuk kepentingan kebaikan bangsa juga. yang penting tidak perlu baru setahun ya, Pak. Dalam beberapa kasus, ada yang sebelum setahun bisa masuk, Pak. Selamat jumpa dengan Garudanya. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak-Ibu yang lain dipersilakan jika ada yang bertanya. Ijin bertanya, Bapak. Silahkan, Bu Afi. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa tadi disampaikan ada, kita harus memiliki profil Google Scholar untuk jurnal. Itu prosesnya bagaimana pendaftarannya. Itu yang pertama. Kemudian di sini saya baca di panduan jurnal ilmiah bahwa syarat untuk agritasi jurnal ilmiah itu adalah jurnal ilmiah telah terbit sekurang-kurangnya dua tahun berurutan. Nah, ini kami apabila akan online nanti di bulan Mei ini untuk pertama kalinya itu pengajuan agritasinya kapan ya, Pak, yang tepat? Itu saja, Pak, dari kami. Silahkan tentang Bapak-Ibu, Pak Khoiril atau Pak Elmi tentang Google Scholar yang pertama. Silahkan Pak Elmi atau Pak Khoiril yang menjawab. Google Scholar proses pendaftarannya Google Scholar untuk jurnal. Ya. Seperti apa, Pak, dari kami ingin mengetahui? Untuk masuk ke Google Scholar-nya ya? Ya, proses jurnalnya. Google Scholar jurnalnya. Ibu bisa masuk ke scholar.google.com Nanti membuat akun di sana. Saya coba buka ya. Scholar Google. Kemudian, disiapkan email yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Email. Kemudian, apakah sudah ada artikelnya? Juga disiapkan artikelnya. Jadi, kalau ingin isi form yang ada di Google Scholar itu nanti akan dibuat akun dari jurnal tersebut di Google Scholar. Bisa masuk ke scholar.google.com Berarti harus ada artikelnya dulu ya, Pak? Ya. Harus ada. Ya, setidaknya satu atau dua itu harus ada. Sebagai syarat pembuatan. Kalau mungkin untuk sementara bisa sambil menunggu artikel untuk terbit agar bisa memiliki akun, mungkin bisa pakai punya ibu sementara. Ini sementara nanti kalau sudah ada artikel yang ada dari jurnal tersebut bisa dimasukkan dan punya ibu yang sebagai contoh awal itu bisa dihapuskan. Jadi, yang penting ada apa itu? Http.brl jurnal, kemudian email jurnal tersebut dimasukkan dalam pembuatan akun itu dan pakai email dari jurnal tersebut. Kemudian jangan lupa di Google Scholar nanti, kan ada pilihan, apa itu, for public ya. Namanya dipilih untuk public, untuk umum, jangan untuk private ya. Karena nanti kalau private nggak bisa, orang-orang luar nggak bisa membukanya. Saya coba buka tapi belum muncul ya. Jadi, masuk di scholar.google.com Jadi, pastikan jurnal memiliki akun Gmail biasanya, Gmail institusi. Begitu? Bukan aset ya? Sudah pertanyaan lagi, Bu Alpi. Yang kedua, Pak, mengenai jangka waktu, apabila kami online rencana di bulan Mei 2020 ini, untuk kami bisa mengajukan akreditasi, itu kapan ya, Pak? Oh, itu berarti 2 tahun kemudian. 2022? 2022 dan 4 terbitan. Jadi, kalau ada yang 2 tahun, tapi belum 4 terbitan, berarti belum disyarat untuk pengajuan akreditasi. Oke, berarti syaratnya 4 terbitan, Pak? 4 terbitan untuk akreditasi. Kalau Google Scholar tadi kan, tidak harus 4 terbitan. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Moderator, boleh tanya, Pak? Silahkan, Pak Huda. Ya, terang seterhana, Pak. Terkait sebagai reviewer, tentunya pointer sebagai reviewer harus baik. Cuma di sini saya mekanisme, Pak, terkait ada beberapa dari penulis, itu jatuh langsung kepada reviewer. Nah, ini bagaimana, Pak, etika terhadap anggapan penulis, kepada penulis, sebaik asal review yang saya sampaikan kepada Pak Huda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Huda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak. Hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya dari review itu? Yang dipermasalkan dari penulis, bagaimana? Jadi, memang ada form review yang saya sampaikan kepada editor. Kemudian, mungkin editor sudah sampai juga kepada peneliti. Peneliti memberikan suatu review capi sesuai dengan form yang disiapkan kepada saya. Nanti bagaimana, Pak, etika terhadap penulis, Pak, etika harus menontonnya, Pak, ya? Oke, yang saya tahu bahwa, ya, terima kasih pertanyaannya. Yang saya tahu, penelola, journal manager atau managing editor, itu sebagai penjembatan atau jembatan antara editor, reviewer, dengan penulis. Ya, baik. Jadi, bisa mungkin dari penulis atau dari managing editor bisa melihat ini mana yang perlu diketahui oleh penulis, mana yang tidak perlu diketahui. Yang utama adalah bagaimana agar artikel tersebut sesuai dengan fokus and scope dari journal tersebut utamanya. Karena kadang reviewer atau editor luar kadang tidak dalam berabal, tidak sama dengan gaya selingkung yang diterapkan oleh journal tersebut. Maka, mungkin ada beberapa hal yang tidak sama dengan fokus and scope kita, ya, tidak semua yang disampaikan kepada penulis. Karena, kalau ada rekomendasi dari reviewer yang itu sebenarnya bisa ditolari oleh editor jurnal atau pengelola jurnal, itu kita bisa tetap publikasikan, Pak. Jadi, keputusan utama ada di editor jurnal utama dari yang pengelola jurnal tersebut. Jadi, editor luar atau reviewer itu sebagainya merekomendasikan. Jadi, kepenulisnya bisa melihat bagaimana kira-kira yang perlu disampaikan ke mereka. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, memang reviewer harus kom-kom daripada editor, Pak, ya. Kalau itu dibolehkan, kita buat, Pak. Yang penting kaedahnya pada konten jurnal, yang tahu luar dalamnya adalah editor jurnal utamanya. Jadi, merusun, Pak, merusun. Sampai-sampai, Pak. Terima kasih, Pak Uda. Ya, Pak. Kalau itu teknikanya tidak diberikan reviewer langsung Jafri ke autor atau Jafri ke reviewer. Tetap editor yang menjembatani dari autor maupun reviewer. Baik, Pak Ibu. Ada pertanyaan lagi yang perlu disampaikan? Silahkan. Mohon maaf, terlalu banyak pertanyaan mungkin. Saya tunjukkan ke Pak Helmi, betulnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar memaksimalkan fungsi daripada editor? Karena masih, kami masih banyak menemui kesulitan meminta editor untuk aktif menjalankan OJS. Pada akhirnya, tim jurnal sendiri yang menjalankannya, Pak. Kalau menurut Bapak, ada kiat-kiat atau mungkin suggestion untuk bagaimana meminta tim editor untuk bisa aktif, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau, kita mau bercerita di dunia kami, yang masih berikut sosiologi itu, kita punya grup, ya Pak. Jadi grupnya itu kita saling komunikasi, ada nasibah masuk ini, masuk kita lakukan komunikasi, nasibah masuk ini, nanti kita tetang bisa siapa. Nanti kita, kemudian, untuk, karena kita masih, karena dalam kondisi pandemi, kita saat ini mengaktifkan lewat grup, ya. Lalu dalam kondisi formal, kita ada rutin untuk pertemuan dalam komunikasi, Pak. Jadi, untuk sistem-sistem yang dikatakan, karena untuk OJS, semua itu harus bisa. Dilewat itu, katakan yang bisa itu satu atau dua cukup. Jadi, ketika editor yang bersambutan tugasnya sudah selesai, yang bisa-bisa langsung diserahkan ke jurnal manager, bisa diaturnal juga bisa. Jadi, kalau kita melakukan semuanya ke, yang bersama itu oleh OJS, kalau memang dari kemampuan IT-nya bisa, alhamdulillah, kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Jadi, untuk yang OJS, itu, kalau di tempat teman-teman DRC itu, fardu, fardu AIN-nya itu di jurnal manager, jurnal manajernya, ketua gasinya, lagi seperti itu. Jadi, untuk mengaktifkan, seperti itu, Pak. Jadi, pola-pola komunikasinya tidak harus lewat OJS, bisa lewat DIA, atau lewat-lewat grup DIA, atau video conference. Kemarin dalam pemasa-masa ini, kita sudah tiga kali melakukan video conference, seperti itu. Jadi, untuk mengaktifkan... Terima kasih, Pak Elmi. Jadi, optimalisasi beran-an-an editor bisa... Terima kasih, Pak Elmi. Terima kasih, Pak Elmi. Pak Tony. Saya akan memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Tony, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, sebaiknya agar akreditasi jurnal mendapatkan nilai baik, bagaimana komposisi reviewer? Apakah cukup internal atau apakah perlu eksternal review? Kemudian, siapa yang sebaiknya menjadi eksternal reviewer, apakah praktisi industri atau akademika? Itu yang pertama, Pak. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara meningkatkan citasi jurnal kita? Apakah strateginya boleh secara internal menghimbau kepada penulis jurnal internal atau untuk saling mencitasi apabila topik jurnalnya adalah ada kaitannya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Tony. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Elmi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk bagaimana untuk melakukan agreditasi jurnal nilai tinggi, kita pakai, apakah pakai, berapa reviewernya? Mungkin gini, Pak. Kita pakai acuan minimal dari Dikti, itu satu kali terbitan, itu kan lima artikel. Lima artikel, paling tidak reviewernya itu paling tigiannya sepuluh, Pak. Sepuluh orang, ya. Karena asumsinya, satu artikel dihandle oleh satu reviewer. Dan kenapa sepuluh? Jadi, reviewer itu ada kesibukannya, nggak mungkin bisa setiap-setiap stand-by. Jadi, otomatis harus ada backup, backupnya mereka, tadi sepuluh, Pak. Jadi, kemudian, untuk nilai agar tinggi, tadi kan 50% persatu harus punya ediskopus. Kalau reviewernya sepuluh, paling tidak enam orang itu punya ediskopus, Pak. Sebelah lagi, kalau reviewernya sepuluh, paling tidak 50% persatu, paling tidak enam orang. Tadi nilai yang paling tinggi. Berapa tadi? Demikian pula yang di editornya. Ya, kalau artikelnya minimal lima, ya. Kalau di Pak Jodis, mungkin menyarankan sampai 15 editornya, benar tidak. Jadi, seperti itu. Tetap reviewernya harus dijalankan sesuai standar. Harus ada file reviewnya yang harus nanti di-upload. Karena yang dibutuhkan, itu tadi bukti reviewnya, Pak. Asal-asal melihatnya bukan ada orangnya atau tidak. Tapi, ada orangnya, ada sistemnya, ada track kerjanya, dan ada bukti kerjanya. Berkat komentar oleh, dari kontrasional, dari praktisi, atau dari akademika, ya. Itu, intinya, reviewer itu harus sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Jadi, terkait bidang-bidang yang di-review. Kalau terkait artikel tentang mekanika kapal, ya, reviewernya tentang mekanika kapal. Jangan tentang administrasi pelabuhan, beda lagi. Kalau yang tetap terkait sama nautika, ya, sama bidang fisika autonomia, yang review, ya, harus dari nautika. Jadi, harus sesuai dengan bidangnya, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Begitu, Pak Tony. Terima kasih. 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 Pak Mayu. Pak Helmi. Silahkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lucu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kemiripannya agar agar bisa berkurang diperafase dibiasakan sendiri itu akan mengurangi kemiripannya mungkin bisa ditambahkan Mas Hoyrul yang terkait form review Pak terkait form review bagaimana Pak Elmi terbaiknya reviewer langsung komen di artikel itu dengan fitur komen di word atau kita menyediakan review ini kita bicara di tempat kami kalau di tempat kami tidak menyajikan form reviewer karena itu nanti akan terbentur pola-pola yang kuantitatif baik tidak bentuk perbaikannya susah jadi di tempat kami kita minta dari reviewer untuk memberikan komentar langsung pada komen artikelnya ketika ada hal-hal yang terkait yang kurang masih janggal atau di blog kemudian dikasih komen-komen artikel ini mungkin hal ini perlu bagaimana jadi langsung di artikelnya tapi di tempat-tempat lain ada yang juga menggunakan dua-duanya Pak ada yang pakai form review atau dengan komen review itu sah-sah saja tapi di tempat kami tanpa form review Alhamdulillah sudah cinta dua cuma pakai komentar review saja Pak terima kasih Pak Elmi bagaimana Pak ada yang ditanyakan terima kasih Pak yang lain Bapak Ibu bisa ada yang ditanyakan silahkan ya Pak disini Pak mungkin saya ingin bertanya mengenai mungkin Pak Elmi ya Pak mengenai tadi disampaikan dalam chat ini salam satu terbitan sesuai aturan dikti itu adalah lima artikel nah tentunya ketersediaan artikel itu merupakan suatu problem bagi pengelola jurnal apabila apakah konsistensi jumlah artikel yang akan terbit itu mempengaruhi dalam penilaian akreditasi jurnal misal di bulan Mei nanti kami mempunyai 11 artikel yang siap terbit kemudian di bulan Oktober apakah jumlah tersebut tentunya mengalami pasang surut itu bagaimana Pak demikian itu pertanyaan kami sebaiknya karena ibu bilang untuk konsistensi ketersediaan artikel itu susah kita pakai jumlah aman saja jangan sampai kita terbit yang banyak-banyak nanti kemungkinan tidak ada artikel kita aman saja kita terbit 6 atau 7 artikel saja jadi 1 kali terbit 6 atau 7 jadi daripada kita langsung memasarkan 10 besok tidak ada nanti kita amannya 6 atau 7 saja jurnal yang sudah sefokus saja yang di strategi saja terbitnya cuma 6 sekali terbit 6 karena untuk menjaga kualitas itu mencari yang benar-benar bagus 10 5 saja susah kenapa ada 10 kemudian terkait dengan artikel itu sebaiknya tidak cuma dari dalam tidak dari PIP sebarang saja kalau bisa harus ada dari PIP yang lain dari dalam nanti nilai akitasi juga rendah jadi harus ada diversifikasi penulis kalau di forum ini mungkin saya mau bahas akitasi yang kurangnya tidak akan selesai nanti mungkin di lain kesepatan di forum yang lain atau di forum offline nanti bisa kita tadi bedah berang nanti ada berapa puluh hitam yang harus kita pelajari Bapak Ibu nanti mau di posisi apa itu kemampuannya dimana nanti ada skornya kalau dimamukin disini nanti nilainya sekian nanti cintanya sekian kalau kita mau di posisi ini total nilainya 70 nanti kita disinta dua itu tadi kita istilahnya apa ya namanya evaluasi jadi kita memposisikan tadi gimana jadi lebih baik terbit dikit tapi stabil daripada banyak gak stabil tapi kalau selisih satu dua gak masalah misalkan misal sekarang tempel tujuh besok elapan selanjutnya tujuh enam gak apa-apa itu masih dalam batas yang wajar ya ini tadi harus ada disparitas atau persebaran penulis yang untuk dari dalam 40 60 ini nilainya rendah kemudian lebih baik bisa lintas provinsi biar nanti bisa ketagarinnya nasional daripada lokal Semarang kan ada AMNI ada APELNI itu nanti kalau cuma berbagi bisa dan terbitkan ini nanti bisa dari APNI dari lain kemudian bisa bervariasi gantian jadi kita berbagi artikel kita terbit di AMNI juga bisa jadi intinya jangan semuanya terbit di dalam harus kita berkolaborasi ya Pak terima kasih Pak asosiasi antar jurnal-jurnal pelayaran itu kenapa sih Pak izin tanya lagi Pak silahkan Pak mohon izin Pak kami sebenarnya dari pendidikan fokasi dimana sebenarnya banyak penelitian yang lebih kepada terapan di industri kemudian bagaimana cara agar hal ini menarik disajikan dalam jurnal karena pada prinsipnya di terapan industri lebih banyak bahasa prosedur dan sejenisnya daripada bahasa matematika terima kasih terima kasih Pak Tony terima kasih Pak Tony silahkan Pak LG yang menjawab Pak yang sudah stand by jadi intinya Pak semua artikel itu bisa di jurnalkan semua artikel bisa di jurnalkan tapi nanti format penyampaian penyajiannya terus sajian-sajian artikel jurnal Bu Bapak jadi dari hasil pengabdian masyarakat saat ini sudah bisa di jurnalkan kemudian penelitian PTK di jurnalkan jadi semua hasil penelitian autor guide lab disesuaikan dengan autor guide lab jurnal ilmiah seperti itu jadi intinya artikel semua artikel bisa di jurnalkan tapi formatnya disesuaikan dengan format jurnal jurnal ilmiah itu Bu Bapak begitu Pak Tony ya Pak sudah clear Pak ya Pak terima kasih Pak sama-sama Pak kurang 10 menit lagi Bapak Ibu silakan bagi Bapak Ibu yang di PIP ada yang bertanya kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya tampilkan pertanyaan yang ada di chat Youtube masih ada pertanyaan atau tidak Pak Ibu yang mohon izin Pak tadi silakan Pak cara meningkatkan citasi jurnal kurang jelas ya Pak bisa diulangi Pak cara meningkatkan citasi jurnal Pak Ilmi silakan ya strateginya Pak mohon izin Pak ya gini untuk strategi untuk meningkatkan citasi ya itu 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 biasanya kita share hasil terbitan kita 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 share di di komunitas komunitas kemudian kita bisa juga terbitan kita 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 indeks di di Mendeley kemudian di akan artikelnya sesuai dengan mereka akan disitasi penulis mensitasi artikel kami itu gak boleh jadi intinya mau wajibkan citasi itu nanti dianggap kartel dianggap sindikat Pak jadi intinya biarlah berjalan dengan alami tanpa memaksakan itu dengan Bapak sering men-share artikelnya men-share web jurnalnya ke tempat lain artikel tadi ke Mendeley atau ke otomatis kalau memang orang membuat artikel dan relevan dengan judul mereka otomatis akan akan disitasi tanpa harus meminta kalau meminta nanti bisa kena kasus kasus istilahnya kartel citasi nanti kena terima kasih Pak mas yuris bisa menambahkan dari saya seperti itu tidak boleh mau wajibkan Pak kalau saya sedikit boleh menambahkan mas yuris untuk citasi oke memang seperti yang disampaikan Pak Ilmi itu idealnya seperti itu baiknya memang melalui cara-cara yang seharusnya bahwa memang citasi itu sesuai dengan artikel yang citasi yang jadi permasalahan beberapa waktu sebelumnya memang terjadi kartel citasi karena yang yang menitasi itu bidangnya beda dengan yang citasi jadi kalau kalau saya sendiri dan jurnal saya juga itu memang mempersilahkan jadi tidak mewasibkan atau ada ada himbuan tapi tidak wasib bagi bagi artikel yang nanti akan terbit di jurnal kita ya setidaknya satu lah satu satu artikel yang sudah terbit itu disitasi dengan atau selama yang disitasi itu benar-benar bidangnya atau yang dikaji studinya penelitiannya berkaitan kalau yang tidak sama sekali tidak berduaikan kan tidak ada hubungannya sama sekali gitu jadi kalau selama relevan studinya dan tidak ada kata wajib tapi berapa waktu lalu saya melihat ada jurnal yang terindex skopus yang punya dengan linguistik saya melihat saya juga kaget disitu ada tulisan dan ditulis dengan tebal bahwa artikel yang nanti akan terbit itu diwajibkan untuk mencintasi memang ini hal yang sensitif sekarang secara nasional tapi ternyata secara internasional yang sudah trindex skopus pun saya lihat ketiga itu juga ada hal-hal yang disampaikan itu secara eksplisif malah gitu jadi ya mungkin kita sepupung bagaimana melihat mana yang bijak demikian dari saya Mas Yuris terima kasih Pak Foyuru bagaimana Pak Tony ya Pak terima kasih baik Bapak Ibu kurang 5 menit lagi ada yang ditanyakan silakan terakhir Mas Yuris terakhir silakan Pak Omega saya tujukan ke Pak Dhani Kornianto pertanyaannya untuk pengelola jurnal apakah user role di editorial team itu bisa berperan double role contoh misalnya section editor berperan juga sebagai copy editor seperti itulah apakah diperbolehkan Pak Dhani ya terima kasih memang di OJS 3 itu kelebihannya salah satunya adalah user ini bisa memiliki banyak role atau peran misalkan tadi yang sebutkan sebagai section editor sama copy editor kalau tidak salah itu bisa sebenarnya cuma nanti apakah tergantung si usernya apakah dengan beban seperti itu apakah tidak memperhatikan dirinya sebenarnya adanya pembagian peran itu sebenarnya untuk mempermudah dari manajemen artikel sendiri ada copy editor sendiri layout sendiri section editor sendiri dan sebagainya tapi di dalam OJS 3 itu memang ada diberi kemampuan atau memilih kemampuan satu user memiliki banyak peran seperti itu sih Pak asalkan sebenarnya apa istilahnya kadang memang kita berperan ganda ya karena terus terang di pengelola jurnal itu kadang kita menemui keterbatasan yang seperti itu misalkan seorang copy editor ternyata ketika kita assign dia lagi disibuk dan tidak bisa di edukasi terpaksanya katakanlah kalau kita bisa ya kita bisa berperan sebenarnya disitu sebagai copy editor kita masuk sebagai copy editor tapi itu adalah aturantif terakhir bisa mungkin memang personelnya lengkap jadi sendiri seperti itu tapi dari kemampuan di OJS 3 itu bisa bisa ada peran ganda seperti itu terima kasih Pak Dhani Purnianto iya Pak terima kasih baik Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau sudah kurang 3 menit lagi Bapak Ibu silahkan izin Bapak silahkan Pak Andi nama Andi Wahyu Irmanto izin terkait dengan untuk pengelolaan jurnal online nanti OJS perlu disampaikan untuk kriteria dengan yang didikti untuk penyusunan PAK yang ke dikti atau diknas sekarang itu ada beberapa syaratan untuk upload jurnal misalkan untuk peer review itu juga harus ada URL-nya kemudian hasil penilaian jurnal juga harus disampaikan jadi hal-hal yang terkait dengan pengusulan PAK diknas atau dikti itu mungkin bisa disampaikan ke pengelolaan jurnal karena kemarin saya sobat membuka untuk upload jurnal di dikti ternyata banyak sekali persyaratan yang harus kita isi misalkan contoh saya contoh adalah hasil peer review harus menyampaikan URL-nya website-nya kemudian apa namanya hasil similarity juga harus disampaikan itu misalkan seperti itu Pak terima kasih Pak terima kasih Pak atas pertanyaannya silakan Bapak Ibu yang Pak Ariel atau Pak Dhani yang menjawab baik mungkin saya coba menjawab ini terkait dengan PHK untuk angka kredit jadi saya pernah mengajukan beberapa mengajukan angka kredit untuk kenaikan jubatan saya sehingga yang dimaksud hasil review disitu itu sebenarnya review yang dilakukan oleh rekan sejawat kita bukan di peer review di proses jurnalnya jadi artikel yang sudah terbit di suatu jurnal ini itu nanti akan dikomentari atau diwili oleh teman sejawat kita yang katakanlah yang memiliki angka jabatan fungsional yang di atas kita misalkan dari non-AA apa non-CFA ke AA misalkan kita bisa meminta mereka yang memiliki CFA AA asin ahli itu untuk menjadi peer review-nya jadi mereka akan memberikan penilaian dengan form yang sudah ada disitu sudah ada diunduh di website pengajuan kalau di jawatangan si jago itu ada nah itu diikuti saja penilaian tersebut kemudian hasil review-nya itu disimpan di suatu link tidak bukan apa namanya disimpan di suatu link misalkan repository campus atau google draft kebetulan saya juga tim penilai angka kredit di institusi kemudian similarity juga sama jadi hasil pengecekan plagiarisme similarity-nya itu nanti disimpan di repository campus atau di google google draft bisa asalkan di open itu yang dimaksud sebagai peer review peer review disitu bukan peer review di proses editorial di jurnal sebenarnya itu ada ada pengulangan lagi jadi yang nilai itu adalah senior kita di jabatan fungsional tersebut bisa lektor atau asal ahli di atas kita seperti itu seperti itu bapak bapak andi ya oke terima kasih baik pak terima kasih memang betul pak jadi memang nanti untuk mungkin pengelola jurnal hasil peer review ataupun hasil penilaian ataupun similarity mungkin bisa disampaikan ke email-nya autor atau penulis karena nanti pasti akan diminta di di pada saat kita mau mengusulkan PAK kita untuk setingkat kepala kemarin mungkin nanti Pak Pegat atau Bu Alvi bisa minta link-nya di Bu Aryanti itu ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh autor pada saat autor itu akan mengejukan pak untuk jurnal jadi itu nanti mungkin yang harus disampaikan ke penulis atau autor mungkin bisa dikirim lewat email begitu autor mau mengajukan jurnalnya ke Dikti pada saat mengusulkan PAK ini dia tinggal masukkan link-linknya saja itu mungkin Pak Vega ataupun Pak Mustolek dan Bu Alvi untuk masukkan dari saya mungkin nanti bisa lebih jelasnya ke Bu Aryanti karena Bu Aryanti memiliki link untuk pengusulan PAK atau Dikti terima kasih Pak terima kasih Pak Andi baik Bapak Ibu tak terasa waktu kita sudah sampai waktu pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat Bapak Ibu yang ada mungkin Bapak Ibu ada mungkin bertanya nanti bisa langsung ke Pak Demi atau Pak Koiril atau Pak Helmi diselesai acara ini Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu peserta dari PIP Semarang maupun dari RJI Jateng terima kasih atas pengamatan materi dari Pak Helmi Syianto Pak Koiril Anwar dan Pak Dani Kurnianto kami dari RJI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada bos dari PIP Semarang terutama kepada Bapak Wakil Direktur bidang 1 dari PIP Semarang kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya sampai di sini saja nanti Bapak Ibu bisa kontak kami jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan atau pendampingan di akhir acara atau mungkin dengan tema yang lain barangkali silahkan Bapak Ibu bisa request bersama dengan kami kami juga mohon maaf jika penyampaian matahari ada yang terlalu cepat ada yang terlalu lambat karena koneksi internet mudah-mudahan nanti materi bisa Bapak Ibu dapatkan bisa Bapak Ibu dapatkan di laman ini di laman untuk materinya dan juga sertifikat bisa Bapak Ibu di-share di-share di layar mas oh iya sertifikat dan materinya ya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dan sertifikat di laman p.ly slash RGI Jawa Tengah untuk materi dan sertifikatnya kami dari RGI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf mohon maaf harif badan kepada Bapak Ibu semuanya baik di Zoom maupun di Youtube mohon maaf juga bagi Bapak Ibu yang ada di Youtube yang mungkin pertanyaannya belum bisa kami jawab satu persatu karena keterbasan waktu mudah-mudah bisa dijawab pada sesi berikutnya untuk dari PIP Semarang ada sambutan atau bagaimana Bapak Ibu silahkan atau kita akhiri saja sampai jumpa di lain kesempatan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa